Model yang menyungkarat? Model kaya gimana pak? Lalu materialnya apa? Oke, ini adalah salah satu pertanyaan yang mudah tapi agak sulit dijawab. Nah, tapi nggak apa-apa, akan saya coba jawab sebuah pengetahuan dan pengalaman saya. Jadi, selamat datang di info sekitar dan kelas. Nah, jadi seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, yang namanya besi, cepat atau lambat, semuanya pasti karatan. Yang akan buat pegang lebih terlalu kadot adalah perlakuan. Terutama perlakuan pada saat ini sih, mulai dari proses penumpulan, ampla sampai pengocetan. Butuh ketelitian, pengalaman, dan bahan terbaik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Makanya jangan heran ketika kalian datang ke bengkelas untuk order pagar, kanopi, tangga, dan lain-lain, kalian akan mendapatkan penawaran harga yang berbeda dari setiap penyedia jasa. Kenapa? Karena setiap penyedia jasa memiliki standarnya masing-masing. Misal contoh pagarnya seperti ini, dengan model yang sama mungkin saja kalian akan mendapatkan penawaran harga yang berbeda. Entah itu lebih tinggi atau lebih rendah, karena mungkin kualitas pekerjaan dan materialnya berbeda. Nah, tapi terkadang pihak bengkelas lupa untuk menjelaskan kualitas pekerjaannya seperti apa yang akan mereka berikan dengan penawaran harga tersebut. Tapi yang pasti kualitas pekerjaan yang lebih baik, maka biayanya pun akan jadi lebih tinggi. Oke, kita kembali ke pertanyaan. Model dan material pagar yang minim kerat? Sebetulnya, untuk menjawab pertanyaan tadi, jawaban yang paling simpel adalah, pilih contoh model dengan matra stainless seperti ini. Pembuatan pagar dengan matra stainless sudah pasti lebih aman dari kerat. Tapi, jika kalian ingin menggunakan material besi, tipsnya adalah Yang pertama, gunakan besi hologa panis. Yang kedua, hindari model pagar yang berpotensi mengenang air dan debu. Nah, yang ketiga, gunakan cat anti kerat dan cat duko agar cat tidak mudah terkupas yang akan berpotensi mencubuhkan kerat. Sebetulnya, agar pagar lebih tahan terhadap kerat, intinya bukan pada model atau material, tapi pada penyedia jasanya itu sendiri. Karena, walaupun ketinggalan tadi sudah dilakukan, jika pengerjaannya kurang baik, tetap saja pagar akan mudah perhatan. Oh iya, ini ada salah satu rekan ACDS yang lagi ngerjain pagar laser cutting yang finishingnya pakai powder coating. Salah satu perlakuan pagar agar lebih tahan terhadap kerat. Hanya saja, biayanya lumayan jauh lebih mahal. Nah, mengenai powder coating dan pagar laser cutting dengan finishing powder coating, akan kita bahas di video yang lainnya. Jadi, jangan lupa follow agar kalian bisa mendapatkan info seputar bengkelas lainnya. Terima kasih, salam aceles, dan sampai jumpa di info seputar bengkelas selanjutnya.